Intro Rupa dan gaya menjadi penanda perubahannya dan inilah warna-warninya sepatu terunik di dunia yang memikat kaum hawa. Lantas bagaimana pula pandangan Islam tentang fenomena ini? Berikut sejumlah cuplikan kamera tentang sepatu yang lekat dengan dunia para wanita. Pemirsa mozaik Islam tampil cantik dan bergaya menjadi kodrat yang dimiliki kaum hawa. Salah satunya soal sepatu yang dianggap ikut berperan penting untuk menjaga penampilan. Sepatu menjadi barang wajib yang harus diperhatikan dan dimilikinya. Bahkan tak jarang seorang perempuan rela mengorbankan harga dirinya untuk sebuah sepatu. Lihatlah aksi mereka. Demi terlihat cantik dan ingin dianggap sebagai gadis yang baik, banyak perempuan Tiongkok rela menahan sakit pada kaki mereka. Foodbinding atau sepatu lotus ini namanya. Kepada wartawan UK.reuters.com, Zhang Huashian mengaku sejak umur 3 tahun telah memakai sepatu lotus. Perempuan berumur 97 tahun ini merupakan salah satu perempuan Tiongkok yang selamat karena banyak dari mereka meninggal setelah memakai sepatu berukuran mini ini. Dilansir dari TheAtlantic.com, Prof. McLeaster College Wang Ping mengatakan sepatu lotus sudah ada sejak abad ke-10 Masihi dan terinspirasi dari penari lotus. Sejak saat itu, pada abad ke-12, pemakaian sepatu lotus kian meluas padahal suguh berat karena jelas-jelas menyiksa si pemakainya. Pemirsa, ada-ada saja ide kreatif untuk barang yang satu ini. Lihatlah ide milik perancang asal Perancis, Caroline Sianselepore yang membuat sepatu yang sangat menjulang tinggi untuk dikenakan sehari-hari. Menurut trendhunter.com, koleksi sepatu yang dikeluarkannya membidik para wanita berusia 18 hingga 35 tahun dan berjudul Support for Women. Meski terlihat cukup ngeri dan takut jatuh, namun gadis-gadis Perancis merasa nyaman dan mengaku semakin cantik ketika memakainya. Terinspirasi dari sepatu hak tinggi seorang gadis pang yang tampak seperti iblis, seperti itulah ide pertama Johan Cronier. Ia mengaku tak mudah untuk membuat sepatu dengan ukuran 12 kaki pada tahun 1993. Aneh, tapi inilah kenyataan ketika sebuah rupa dan gaya mengalahkan ambisi demi tampil cantik dibalut simbol kreatifitas. Tidak hanya Cronier yang membuat sepatu dengan model tak biasa, perancang asal London Inggris, Kauharli, membuat sepatu tanpa hak di belakangnya. Wow, ada-ada saja. Seperti dilansir dari kauharli.co.uk, pria yang pernah belajar di Royal College of Art di London ini memang menggabungkan metode sepatu tradisional dengan teknologi modern sehingga menciptakan estetika yang unik dalam desainnya. Pemirsa, yang ini juga cukup unik. Sepatu armadilu ini adalah hasil rancangan Alexander McQueen. Sepatu dibuat melengkung dengan hak tinggi. Dia terinspirasi bentuk kepala binatang armadilu yang moncong mulutnya melengkung ke bawah. Sepatu ini juga pernah digunakan Lady Gaga dalam video klip Bat Romance. Harga sepatu ini mencapai 3.900 dolar. Sepatu Shewing Gum adalah ide dari seorang desainer terkenal dengan memberikan warna khusus pada tiang yang menjaga sepatu, yaitu warna pink. Sensasi memakai sepatu ini adalah seolah-olah Anda menginjak permen karet. Masih tentang sepatu, pada 26 September 2013, ratusan laki-laki di Toronto, Kanada beraksi memakai sepatu hak tinggi sebagai bentuk kepedulian atas banyaknya kasus pemerkosaan dan juga kekerasan gender yang menipa perempuan. Dailymail.co.uk melansir selain bentuk kepedulian, aksi tersebut juga ingin menunjukkan bahwa pria terluka dan marah ketika perempuan yang mereka sayangi diperkosa. Pemirsa, tahukah Anda, budaya sepatu hak tinggi pada laki-laki pertama kali dari kerajaan Persia? Ya, sepatu hak tinggi digunakan oleh tentara Persia. Kemudian Raja Persia, Saabasatu, pada akhir abad ke-16 mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa Barat untuk membantunya mengalahkan kekaisaran Ottoman. Hingga tak mengherankan jika sejak saat itu Raja Louis XIV memakai sepatu hak tinggi pada tahun 1670. Pemirsa, atas alasan apapun, dalam Islam laki-laki tetap dilarang untuk menyerupai atau berpenampilan seperti perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ibnu Abbas Radio Allahu Anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis Riwayat Bukhari Masih tentang sepatu, kali ini namanya sepatu listrik. Ya, sepatu listrik adalah sepatu yang bisa mengalirkan listrik ke tubuh orangnya tanpa kesetrung. Tapi siapa saja yang menyentuhnya akan kena strung. Bisa untuk menyalakan lampu hanya dengan menyentuhnya. Berguna juga untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan serta bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Pemirsa, Islam tidak melarang wanita untuk tampil cantik selama itu tidak melanggar syariat. Lantas bolehkah muslimah menggunakan sepatu hak tinggi? Membahas hukum fikih kontemporer terkait hal ini, para ulama pun berbeda pendapat. Beberapa kalangan memakruhkan hal ini dan sebagian lagi mengharamkannya. Namun belum ditemui pendapat ulama mazhab yang membolehkannya. Maka pakailah sepatu yang patas dikenakan dan nyaman serta aman bagi kesehatan. Tidak mencederai atau bahkan membuat terluka. Sepatu juga tidak boleh membuat kita sombong dan pamer ketika kita memakainya. Semoga umat muslimah di negeri ini senantiasa menjadi orang-orang yang menjalankan syariat Islam, termasuk dalam berpenampilan. Demikian mozaik Islam hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Jangan kemana-mana, setelah ini akan hadir program Umat, tayangan penuh makna serta ramah untuk keluarga. Dan inilah Umat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.